Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya hari ini kita mau ngimbu pisang kita gunakan media rumput yang masih segar seperti ini ya yang masih mengandung kadar air tinggi tidak menggunakan bahan kimia oke saksikan videonya sampai selesai kita akan menggunakan rumput yang seperti ini selain digunakan untuk pakan ternak rumput ini juga dapat digunakan untuk memeram pisang yang bisa matang serentak saya sarankan kepada teman-teman semua jangan menggunakan bahan-bahan kimia seperti karbit yang diperuntukkan untuk mengelas atau yang lainnya atau menggunakan etrel yang semua orang tahu itu adalah bahan untuk perangsang latek pada karet kita akan menggunakan rumput ini salah satunya penyebab pisang masa yaitu kelembaban yang nanti kita ambil dari rumput yang masih segar ini yang masih menggunakan kadar air tinggi sehingga kelembabannya pun dipastikan akan tinggi juga yang kedua yaitu temperatur nanti kita kondisikan ditutup rapat karena tanpa temperatur atau suhu yang panas di kisaran 40 derajat maka pisang akan sulit untuk masak kita menggunakan media terpal karena tidak ada karung jadi kita menggunakan media yang ada oke kita lanjut barangnya sudah cukup ini untuk dua tandan pisang ini kita menggunakan terpal yang kondisinya sudah seperti ini apakah bisa masak teman-teman bisa lihat nanti sampai di akhir video ini jadi kita menggunakan rumput ini ya disusun disusun ya seperti ini nanti ditaruh pisang di atasnya diselip-selip gitu disusun satu-satu ya ditimpa lagi rumputnya nanti ditaruh pisang ini kemarin dimakan kambing loh ada juga itu beberapa sisir dimakan kambing belum diangkat ke dalam sudah dikeroyok kambing ini dibantu sama anak lanang ini ini sayang banget tuh dimakan kambing selesai kita tutup lagi ditaruh pisang lagi sampai nanti benar-benar rata ya antara rumput dan pisangnya itu berada di sela-sela rumput tidak ada yang tidak terkena rumput setelah itu kita tutup rapat ditutup rapat ini sayangnya terpalnya sudah kondisinya sudah parah lapisannya sudah rusak tapi kita lapis dua mudah-mudahan nanti bisa masak karena tidak ada terpal lain mau pakai karung kayaknya tidak muat jadi nanti kita buka sekitar dua hari lebih ini hari Rabu Kamis Jumat sekitar hari Sabtu pagi jam 10 atau jam 9 oke mantap oke kita akan lihat bagaimana hasilnya ini jam 9 teman-teman hari Sabtu kemarin peremnya hari Rabu kita buka kita buka ya apakah bisa masak dengan terpal yang sudah lanjutkan penasaran mateng apa enggak ya wow waktu itu aduh matengnya enggak rata teman-teman ini terpalnya enggak rapat lagi kayaknya ada sebagian yang ini dimakan kambing kemarin tapi sudah kondisinya sudah hampir kuning semua nanti yang masih kayak gini ini sekitar 3 jam 4 jam dia makin mau terus disimpan juga agak tahan lama ini dimakan kambing juga aduh sayang banget ini masih hijau tapi sudah empuk ini kalau satu hari baru kuning jadi kondisinya sudah seperti ini ya teman-teman boleh coba jangan gunakan bahan kimia karena itu membahayakan kesehatan kita wah mantap kondisi 70% belum masak belum masak sempurna tapi nanti kita masaknya di luar aja terus kalau disimpan juga masih tahan 2 hari atau 3 hari kalau kita bongkarnya sudah terlalu masak itu malah nanti enggak kemakan karena masak serentak ini kondisinya masih awet untuk disimpan ini karena kondisi terpalnya enggak bagus jadi kondisi udara di dalamnya itu kelembapan dan temperaturnya itu enggak sama akibatnya ya begini ada yang masak sempurna kuningnya full tapi ada yang masih hijau tapi sudah masak kondisinya seperti ini teman-teman oke teman-teman ini hasilnya teman-teman boleh coba saya kira cukup sekian dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati